Penyerangan dan Pembakaran Rumah di Pantai Hove Penyerangan antar warga dan pembakaran di Pantai Hove, Kampung Aryau, Distrik Sentani Kabupaten Jepura Pelaku atas nama inisial BM membawa masak dan menyerang tempat korban Warga yang berada pada saat peristiwa penyerangan itu kurang lebih 8 orang Aparat kepolisian dari Polsek Sentani juga berjumlah 8 orang langsung menghalau masak dari kedua belah pihak Pertama 20 sekitar pukul 9.30 WT, korban berdapat kabar dari Raja Taime Bahwa pelaku atas nama inisial BM mau membawa masak untuk menyerang Karena korban menghalau tersebut, korban menyuruh para jemaat untuk berhenti bekerja Dan kembali ke kompat dan menyuruh jangan ikut campur masalah itu Kemudian korban melihat para pelaku dan jumlah masak kurang lebih 80 orang Dimana posisi mereka sebagian berasal dari rumah pelaku inisial BM Dan sebagian lagi berada di jembatan Johor Pulu Sedangkan pihak dari korban atau warga yang berada pada saat itu di tempat itu berjumlah kurang lebih 8 orang Sehingga terjadi saling berhadapan haruan masak Sudah ada aparat pada saat itu hadir dari Polsek Sentani Juga berjumlah 8 orang berdiri di tengah untuk menghalau dari masak dari kedua belah pihak Sudah diimbau agar masak dari pihak sebelah maupun yang menyerang juga untuk mundur Tetapi tidak diundakan, bahkan terjadi pelemparan maupun saling melepas usur panah Dan pada saat bentrokan terjadi, akhirnya karena aparat merasa terancam akhirnya aparat mundur Dan para pelaku penyerang itu mereka berhasil menerobos Menerobos dan korban pada saat itu lari ke jembatan atau lari ke arah bawah Ke arah danau sehingga dikejar dari para pelaku Dan pada saat mereka mengejar, mereka mendapati beberapa rumah Mereka melakukan tindakan pembakaran Dan para korban mungkin yang diserang itu mereka berhasil menyelamatkan diri ke arah danau Itu kronologis Sedangkan pasal yang disangkakan yaitu pasal 187 ayat 1E KUAP, jumto pasal 160 KUAP Pasal 187 tentang penghasutan Pasal 187 Barang siapa dengan sengaja membakar atau menjadikan letusan Mengakibatkan kebanjiran yang mendatangkan bahaya bagi umum Bagi barang Sedangkan pasal 160 KUAP Itu barang siapa di muka umum Dengan lisan atau tulisan menghasut Supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum Melawan kekuasaan hukum Dengan kekerasan Supaya jangan mau tunduk pada peraturan penurunan yang sah Atau penghasutan Demikian, peronokan singkat maupun pasal yang kami sangkakan Penyebab awal yang kami dalami Itu ada saling Klain tanah ada Dalam satu marga Itu mereka saling klaim Tempat yang ada Di tempat tersebut Saling klaim Itu masalah awalnya 6 rumah yang dibakar Itu ada yang dibakar Hampir semuanya Ada yang dibakar Sebagian Ada yang dirusak juga Korban itu Apa rumahnya dibakar? Status Tersangka di masyarakat Beliau sebagai tokoh agama Tokoh agama di masyarakat Tempat kejadian itu Pantai Owe Kampung Aryau Distrik Sertani Kabupaten Jaya Kura Mereka masih ada hubungan ke keluarga Tapi beda Beda kampung Beda kampung Tapi masih ada hubungan kerabat Sampai hari ini Kita masih mengamankan satu orang Nanti dan nanti bisa berkembang Kondisi terakhir di lapangan Dapat kami jelaskan Untuk sementara Situasi terakhir di lapangan Berjalan polusif Aktivitas masyarakat juga berjalan dengan normal Dan kami aparat masih berjaga-jaga Untuk mengantisipasi apabila ada aksi susulan Itu yang kita harus hindari Jadi perlu kami jelaskan juga Untuk kami mengamankan Saudara Insya BM ini Di hari 1 Tanggal 5 Desember 2020 Pukul 2.30 Jadi tempat kami amankan itu di Kampung Yoka Distrik Heram Kabupaten Jaya Kura Ini barang buktinya Jadi Hasil penyitaan barang bukti Satu lembar seng dalam keadaan hangus terbakar Dan satu buah potongan kayu papan Dalam keadaan hangus terbakar Untuk Kedua belapian Jangan terpulukasi dengan Resultan-resultan Ataupun dengan Ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di Baik di Dunia nyata maupun Media sosial Jadi kami minta Untuk percayakan sepenuhnya Percayakan seluruhnya Kepada aparat penegak kubung Jadi kami minta disini TNI Polri sudah hadir di lapangan Dan kami berusaha untuk mengamankan Mengamankan TKP Jadi mengamankan situasi Kondisi Agar berjalan dengan kondisi Dan juga Upaya-upaya dari kami kepolisian Mampu dari TNI Polri Untuk Kami akan berupaya untuk menggalang Toko-toko masyarakat Toko-toko adat Toko agama Toko pemuda Dalam penyelesaian permasalahan ini Jadi kami Aparat penegak kubung Tidak bergerak sendirian Kami melibatkan Toko-toko dari masyarakat Dan Toko dari pemerintahan juga Jadi Kami bersinergi Untuk Penyelesaian masalah ini Jadi Masalah ini sebenarnya Adat yang Harus berperan Karena Ini masih dalam Keluarga Masih dalam satu keluarga Jadi Upaya-upaya itu Yang harus Kita laksanakan Penyelesaian secara adat Itu sudah dilaksanakan Memang sudah Untuk penyelesaian Pemasalahan Saling klaim ini Itu sudah dilaksanakan Itu Dari pihak sebelah itu Sudah ada upaya Mereka laksanakan Di kampungnya Dari pihak sebelah juga Sudah ada laksanakan Di Dewan Adat Sentani Tapi Belum ada titik temu Antara mereka Yang saling klaim ini Jadi Dengan adanya Kejadian ini Ya kita Berupaya untuk Mungkin ada titik temunya Sehingga bisa Masalah ini bisa clear Bisa selesai Tanpa merugikan Pihak-pihak Yang Teribat di dalamnya Demikian Pelaku dan korban Beda kampung Tetapi masih ada Hubungan kekerabatan Desember 2020 Pukul 2 20 Waktu Indonesia Timur Di kampung Yoka Distrik Heram Kabupaten Jeepura Polisi mengamankan Pelaku berinisial BM Di hari Sabtu Tanggal 5 Barang bukti yang diamankan Dari kepolisian Polsek Selembar seng Dan balok bekas terbakar Situasi lapangan Sudah aman Dan kondusif Aktivitas masyarakat Juga berjalan aman Dan lancar Aparat masih berjaga-jaga Untuk mengantisipasi Kemungkinan aksi Susulan Rasa kejadian ini Rasa menyesal juga Karena saya sudah sedikit lagi Memperkerja Membangun Saya kasih selesai ini Saya punya anak istri Cucu-cucu Mau masuk disini Supaya tinggal di rumah Bagus Orang Jadi Tiba-tiba begini Saya Menyesal juga Karena saya punya Anak istri Cucu-cucu Tinggal di kampung Di rumah Yang tidak bagus Saya maunya Harus Saya buat rumah ini Cepatnya Supaya anak-anak ini Cucu-cucu Masuk disini Harapan saya Dia harus bertanggung jawab Ini kejadiannya Memang Kemarin yang Bakar ini Ini posisi rumahnya Ini memang Berubah jadi Itu tempat tinggal Adik Laki-laki Dengan Isterinya tinggal sini Jadi mereka tinggal sini Waktu kebakaran Memang dicerang Mereka mengundurkan diri Kesana dulu Tapi rumah terbakar Terbakar memang Salah satu Baran pun Sama sekali Tidak ada yang diambil Sudah langsung Hangus terbakar Hadis Rata dengan tanah Yang sana juga Demikian Harapan Bapak Semoga dengan ini Bisa pemerintah Ada perhatian Untuk kami yang disini Kami punya rumah Adik kami Bisa bangun kembali Rumah Agar Mereka yang Melakukan ini Biar yang berwajib Bisa Melihat keadaan ini Dan mereka bisa tangani Yang maksimal Mungkin demikian Harapan kami Terjadi penyerangan Antara Bapak Jemimahwe menyerang Kepala suku resmi yang sudah dilantik di kampung Hobong di Owe Mereka yang serang duluan kepada Bapak Jemimahwe Dan setelah penyerangan itu Mereka bakar Tujuh rumah Dan beberapa alat dirusakan Seperti genset Mesin-mesin lain mereka rusakan Dan itu sudah jadi baran bukti buat polisi Pesan kami Kepada pelaku tunggal yang namanya Bapak Jemimahwe itu Kasih hukuman Hukum yang berlaku Bapak Dorang Adil seperti itu Peristiwa Panam Memana Ada korban Ada korban luka-luka Dari Pihak yang serang Dari Bapak Jemimahwe Tiga orang Satu kena di kepala Satu di perut Satu di betis Di lokasi sini Setelah itu Mereka menyerang terus Dan bakar rumah Tujuh rumah yang dibakar Dengan Penjarahan terjadi Banyak Mesin-mesin Seperti genset Dan lain Ada sebanyak tiga Yang sudah mereka rusakan Dan itu sudah jadi alat bukti Buat polisi Dan Beberapa saksi dari kami Sudah diangkat ke sana Dan sudah periksa Tujuh rumah yang dibakar Dan keluarga di sini Nah kalau pihak Bapak Kepala suku Jemimahwe Tidak ada korban Kami semua di sini Baik-baik saja Tapi mengalami Kerusakan Ya kerusakan Parah seperti rumah Yang tadi saya ceritakan Dengan beberapa alat Mesin-mesin Dikasih hancur Pesan saya Pelaku tunggal Yang namanya Bilce Mahwe itu Ditahan Dan diproses Sesuai hukum Yang ada di Republik ini Dari Sentani Kebupaten Jepura Tim Liputan 69 News Papua Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!